Benang Katun Jadi untuk pemula sih aku saranin pake kualitas yang middle Jadi ini gak terlalu banyak serabut dan juga gak berkapas Teman-teman juga bisa beli benang katun ini di online banyak Ini aku pake yang diameternya 4mm Yang kedua aku pake tali kaos atau biasa orang menyebutnya dengan t-shirt yarn Sama aja sebenernya Dan dia lebarnya juga beda-beda sih t-shirt yarn Itu tergantung kita maunya yang kecil atau yang besar kayak gini Melar juga Dan dia bisa dibikin keset Bisa dibikin tas dan yang lainnya Terus banyak banget pilihan warnanya daripada yang tali katun tadi Nah yang ketiga aku punya namanya benang acrylic Jadi benang ini teksturnya macem-macem Ada yang kayak karet bahkan Ini aku pegang kayak karet teksturnya Terus dia diameternya gak ada yang besar Kecil-kecil semua Jadi ya mungkin ini cocoknya buat dibikin gelang, kalung, dan yang lainnya Tapi untuk benang ini banyak banget pilihan warnanya Jadi ini lebih banyak pilihan warnanya dibandingkan t-shirt yarn yang tadi Ini biasanya dibikin aksesoris gitu sih Tapi kalau misalnya mau dibikin macem-macem juga bisa Dibikin tas juga bisa Tapi mungkin kayak lebih dirajut kali ya Kalau yang ini Daripada dimangkam Tinggal dipilih saja Mau benang yang mana Kira-kira yang teman-teman suka Terima kasih telah menonton